Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan lesen yang berjudul TPS BMPTN Beda Gambar Nah, satu hal yang harus kita lakukan dalam menjawab soal beda gambar ini adalah memilih satu gambar yang paling berbeda dari gambar-gambar lainnya Oke, supaya lebih jelas kita lihat soal pertama Nah, ini ada gambar-gambar gitu ya, option gambarnya Lalu, masih ingat kan tadi kita harus milih satu gambar yang paling berbeda Nah, kita analisis dulu nih Kalau kita lihat, ini kan ada paku dan ada bangun datar gitu ya Nah, ternyata kalau kita lihat lagi jumlah paku ini sama dengan jumlah sisi dari bangun datarnya ini Ini kan pakunya ada 5 ya Sedangkan ini bangun segi 5 Gitu Kemudian ini pakunya ada 3 dan ini bangun segi 3 Ini pakunya ada 4 dan ini bangun segi 4 Ini pakunya ada 6 dan ini bangun segi 6 Ini pakunya ada 4 dan ini bangun segi 4 Nah, terus Apa lagi? Kan kita harus milih satu gambar yang berbeda Nah, kita analisis lagi ya Kalau kita lihat, di gambar B, C, D, sama E ini Pakunya itu terletak di tengah-tengah sisi Ini kan ada sisi ya, di sini Dan pakunya itu terletak di tengah-tengah sisi Ya kan? Di sini juga Di sini juga Dan di sini Kalau yang A, ini bukan di tengah-tengah sisi Tapi di ujung sisi Ini kan di titik sudut ya Di titik sudut bangun ruang Nah, atau di ujung bangun ruang Jadi, pada gambar A Itu pakunya tidak terletak di tengah-tengah sisi Jadi, yang paling berbeda adalah gambar yang A Gitu Oke, kita lihat lagi soal nomor 2 Nah, kalau kita lihat soal nomor 2 Ini ada 2 garis kan ya Masing-masing gambar punya 2 garis Nah, kalau kita lihat Pada gambar A, ini kedua garisnya Sejajar ya kan Gambar B juga sama sejajar Gambar D, sama sejajar juga Gambar E, sama sejajar juga Nah, kalau gambar C, sejajar nggak? Nggak ya Jadi, yang satu kesana, yang satu kesana Gitu Jadi, nggak sejajar atau searah Gitu Nah, cuma C kan, yang nggak searah Jadi, jawaban yang paling benar adalah yang C Yang paling berbeda Oke Kita lihat soal nomor 3 Nah Ini ada matahari-matahari ya Nah Kalau kita lihat Pada gambar A C, D, sama E Ini kan garis di luar lingkarannya Tersebarnya merata Ya kan? Maksudnya Jarak dari garis satu ke garis yang lainnya Sama gitu Ini segini Itu segini Ini segini Sama Ini juga gini kan? Ya nggak? Nah Sama kan? Jadi Merata Tidak berkumpul di satu bagian Sedangkan Kalau kita lihat yang B Ini si garis di luar lingkarannya itu Cuma berkumpul di sini aja Gitu kan? Di sini Nggak ada garis Ya kan? Nah Jadi persebarannya itu tidak Tidak tersebar merata Atau seimbang Jadi Berkumpul pada satu bagian Jadi Jawaban yang paling tepat adalah yang B Yang paling berbeda Oke Kita lihat lagi soal nomor 4 Nah Apa sih yang beda? Ini kan ada gambar yang dibagi jadi 4 bagian Ya kan? HBCD ini dibagi jadi 4 bagian Dan ada satu kotak yang dihitamkan Nah Tapi Kalau kita lihat Di A Ini kotak yang dihitamkannya Pada bagian kanan atas Sedangkan yang B Kanan bawah C juga kanan bawah Yang D juga kanan bawah Yang E juga kanan bawah Jadi yang paling beda sendiri adalah yang A Karena yang dihitamkannya adalah bagian Kanan atas Kalau yang lain Bagian Kanan Bawah Gitu Jadi jawaban yang tepat adalah yang A Oke Kita lihat soal nomor 5 Nah Apa yang beda di sini? Ini kita lihat ya Ada satu lingkaran Ada titik hitam Ada titik putih Kemudian ada dua panah Dan ini ada Arah panah juga Panah di lingkarannya Atau yang menyinggung lingkaran Nah Ini kan sama-sama dua panah ya Ada yang panahnya Ke arah bawah Ini juga sama Ada yang ke arah bawah Tiga Yang ke arah atas Ada dua Nah Ini kan kita hanya mencari satu gambar yang Berbeda Ya kan? Sedangkan ini Ada dua tiga Gitu Jadi itu jangan dipakai sebagai patokan Kemudian Titik hitamnya Ada yang di atas Satu Dua Tiga Yang ada yang titik hitamnya Di bawah Satu Dua Nah Ini juga sama Bandingannya Dua banding tiga Sedangkan kita harus mencari satu gambar yang Berbeda Gitu Nah Kalau kita lihat Di sini Ini kan ada arah panah yang Menginggung lingkaran ya Kalau kita lihat Ini arahnya Gini kan Searah jarum jam Ya kan? Yang ini Sini Sama juga Searah jarum jam Yang ini Sini Sama Searah jarum jam juga Yang ini Sini Sama Searah jarum jam juga Sedangkan yang ini Nah Ini berlawanan arah Jarum jam Ya kan? Nah Kalau yang empat sama Dan yang satu beda Maka Kita pilih yang Satu yang beda ini Jadi jawabannya adalah yang E Gitu Oke Next Kita lihat soal nomor 6 Nah Kalau kita lihat Ini Ada Gambar-gambar yang Dibagi menjadi Beberapa bagian yang Sama Kalau kita lihat Ini yang A Dibagi menjadi Dua bagian yang Sama Yang B Jadi empat bagian yang Sama Yang C Jadi empat bagian yang Sama Dan yang D Dibagi menjadi Empat bagian juga Tapi tidak sama Ya Kalau kita lihat Karena bagian yang ini Itu lebih besar Daripada bagian yang Ini Ya kan? Jadi dibaginya Tidak sama Besar Nah Kalau yang E Ini dibagi menjadi Tiga bagian Masih Sama besar Gitu Nah Karena yang Cuma yang D Yang Dibagi menjadi Empat bagian yang Tidak sama Besar Jadi Jawaban yang Tepat adalah Yang D Oke Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih